Kota Huai Ning, di sudut jalan. Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya juga melihat peristiwa besar ini, tetapi mereka sekarang sangat tertekan. Setelah menunggu lebih dari sebulan, bajingan siaping itu masih belum keluar dari Seoul Hall. Mereka masih belum bisa menemukan peluang untuk menyerang. Sial, kenapa orang itu masih di Seoul Hall? Sudah lebih dari sebulan dan dia belum mengambil langkah keluar. Bahkan seorang otaku pun tidak akan seperti ini. Bukankah dia perlu keluar dan mengambil a istirahat? Fang Chen merasa sangat tertekan. Bahkan sebagai seorang pembunuh yang sangat sabar, dia juga sangat cemas dengan situasi ini. Ini karena premis dari kesabaran adalah mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa pihak lain pasti akan muncul di sini dan mereka pasti mampu membunuh targetnya. Namun, menghadapi monster seperti siaping yang tidak bermain sesuai aturan, mereka tidak percaya diri sama sekali. Yang terpenting, nyawa mereka masih di tangan Wild Slatter Saint, dan mereka dalam bahaya. Jika mereka tidak membunuh siaping, mereka pasti sudah mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Jika anak ini tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan benua jiwa darah, mereka akan dikutuk. Karena situasi ini, mereka bersikap acu-ta'acu bahkan ketika mereka mendengar segel Blood Soul Saint telah muncul. Betapapun bagusnya harta itu, itu tidak sepenting nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka sangat cemas dengan situasi ini. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin merugikan mereka, dan semakin tinggi kemungkinan siaping meninggalkan benua jiwa darah. Jangan istirahat. Tidakkah kamu melihat bahwa dia membawa kecantikan tiada taraf ketika dia memasuki Soul Hall di kota Huayning? Anak ini mungkin bersenang-senang setiap malam di Soul Hall. Dia pada dasarnya adalah pengantin pria setiap hari. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa anak ini sebenarnya berpura-pura menjadi master balai jiwa kota Huayning. Identitas ini memiliki kekuatan yang sangat besar di kota Huayning. Dia pada dasarnya dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya. Kekuatan semacam ini, dia bahkan berpikir untuk berpura-pura menjadi master balai jiwa. Bukankah dia takut identitasnya terungkap dan dia akan mati tanpa tempat pemakaman? Sial, kekuatan mengerikan. Bukankah itu berarti dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan? Ini terlalu mengagumkan. Bukan itu saja. Dikatakan bahwa istana jiwa kota Huayning, master Zhu Hao sendiri memiliki lusinan selir cantik. Sekarang bajingan itu berpura-pura menjadi Zhu Hao. Dia mungkin ingin menikmatinya. Aku tidak tahu sudah berapa kali dia melakukannya. Tidur dengan selir Zhu Hao bulan ini. Bagaimanapun, selir itu mungkin tidak akan mengenalinya. Benar-benar binatang buas. Kamu tidak hanya membunuhnya, kamu bahkan membuatnya membuami yang istrinya tidak setia. Kamu bahkan tidur dengan istri dan selirnya. Apakah kamu masih manusia? Meskipun kami adalah pembunuh dan tidak berhak mengatakan hal seperti itu, saya tetap membenci wanita jalang yang menipu orang lain. Berengsek, apakah ini masih uji coba? Dia di sini hanya untuk bertindak seperti seorang tiran. Jadi bagaimana jika dia adalah murid seorang sage? Murid sekte besar semuanya seperti ini. Belum lagi anak ini yang mencapai kesuksesan di usia muda dan menjadi murid orang suci. Ini bahkan lebih konyol lagi. Bahkan memiliki tiga ribu harem bukanlah apa-apa baginya. Saya kira dia berpura-pura menjadi zuhoho tidak hanya untuk mendapatkan batu jiwa, tetapi juga untuk mengambil kesempatan untuk bersenang-senang. Lagi pula, terkadang selera seorang pria jauh lebih baik daripada seorang gadis kecil. Seven Kilgang dan yang lainnya semuanya iri, cemburu, dan penuh kebencian. Mereka sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Ketika mereka memikirkan bajingan Siaping menghabiskan waktunya di istana jiwa, bermain seruling setiap malam dan menikmati kesenangan memiliki banyak wanita, mereka sangat tidak senang. Mengapa mereka harus makan dan tidur di tempat terbuka sementara Siaping menikmati kehidupan mewah? Itu terlalu tidak adil. Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kita harus mengambil inisiatif menyerang. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa lama kita harus menunggu, kata Kong Nuo dengan suara yang dalam. Ambil inisiatif. Bagaimana kita bisa mengambil inisiatif? Itulah istana jiwa dengan banyak batasan. Jika kami masuk, kami pasti akan dipukuli sampai mati. Bahkan jika kamu ingin mati, jangan lakukan ini. Benar, kita tunggu saja di sini dan jangan melakukan hal yang tidak perlu. Kalau tidak, kita akan memperingatkan musuh dan dia akan segera melarikan diri dari benua jiwa darah. Kita akan mati. Yang lain menggelengkan kepala dan merasa lebih baik tidak bertindak gegabuh. Terkadang, bersikap terlalu impulsif adalah awal dari kehancuran. Meski mereka tidak sabar, mereka tidak bodoh. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak perlu masuk. Kong Nuo mengungkapkan senyuman sinis. Saya mengetahui sebelumnya bahwa saat anak itu masuk, dia sepertinya memiliki konflik dengan putra guru istana jiwa, Chang Chi. Dia memukuli Chang Chi dan menjadi musuh bebuyutan. Permusuhan antara keduanya tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dihilangkan. Mengapa kita tidak meminjam kekuatan Chang Chi untuk memaksa anak itu keluar dari istana jiwa? Matanya berkedip dengan kilatan dingin. Apa maksudmu? Seven Kilgang lainnya memandang Kong Nuo. Sederhana saja. Laporkan dia. Kong Nuo tersenyum. Kita bisa mengirim seseorang ke kediaman Chang Chi dan memberitahunya bahwa Zhuohao sebenarnya adalah iblis luar angkasa yang menyamar. Saya yakin Chang Chi akan mengambil tindakan. Jika saatnya tiba, kita bisa menambahkan bahan bakar ke dalam api dan diam-diam menjebaknya. Maka, akan sulit bagi anak itu untuk tidak melarikan diri dari istana jiwa. Dia mengungkapkan rencananya. Tidak buruk. Bukan rencana yang buruk. Membunuh dengan pisau pinjaman. Ini rencana terbaik. Ayo kita lakukan. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Benar. Karena dia tidak mau keluar, kami akan memaksanya keluar. Mari kita lihat apakah dia masih ingin merayu wanita. Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka segera membuat rencana. Saat ini, di ruangan yang tenang di istana jiwa kota Huining. Siaping sedang duduk bersila di atas sajadah. Matanya terpejam saat menyalurkan energi spiritualnya. Samar-samar, udara di sekitarnya mulai berputar dan terdistorsi, menciptakan fenomena aneh. Seolah-olah bola api telah bangkit dan berubah menjadi burung dewa. Seluruh ruangan yang sunyi dipenuhi panas terik. Itu seperti sebuah tungku. Bahkan udara pun terasa terbakar. Dong. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menembakkan dua pancaran cahaya kemasan yang seolah menembus udara. Nyala api di ruangan yang sunyi itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri dan menyusup ke dalam pori-pori siaping. Dalam beberapa tarikan napas, api di ruangan yang sunyi itu lenyap sama sekali. Kekuatannya semakin besar, seperti gunung yang berdiri di tengah ruangan. Karena banyaknya batu jiwa yang dia telan, kesadarannya juga menjadi sangat kuat. Di kedalaman kehampaan, tampaknya ada pedang, pedang, lonceng, palu, tombak, seruling, dan senjata lainnya yang muncul. Ini adalah ilusi yang tercipta ketika kesadaran seseorang mencapai tingkat tertentu. Puncak Tahap Tengah Alam Pemenuhan Setelah sebulan berkultivasi, siaping terus-menerus melahap pil obat dan batu jiwa. Dia telah meningkatkan basis budidayanya ke puncak Tahap Tengah Alam Pemenuhan. Seluruh rumah ungu miliknya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang kuat. Dia hanya selangkah lagi dari tahap penguasaan alam pemenuhan. Dia semakin dekat dan dekat dengan alam kekuatan ilahi. Kecepatan kultivasi semacam ini sangat cepat sehingga membuat orang takut sampai mati. Jika dia tetap tinggal di benua awan, dia membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk mencapai alam seperti itu. 1182 Berbunyi Saat itu, suara sistem terdengar. Peringatan Tuan Rumah, niat membunuh musuh telah mencapai puncaknya. Harap berhati-hati. Eh, itu geng tujuh pembunuh. Mereka masih ingin menimbulkan masalah. Siaping merasakan gambaran sistem dan mengetahui rencana Seven Kill Gang. Mereka ingin bergabung dengan Chang Chi untuk membalasnya dan melaporkannya sebagai iblis luar angkasa. Awalnya, dia tidak ingin repot dengan Seven Kill Gang untuk saat ini. Namun, tindakan mereka sangat menghambat rencananya. Sepertinya aku harus menyingkirkan kelompok orang ini secepatnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menjadi penghalang di sini. Mata Siaping berkedip. Setelah sebulan berfermentasi, banyak ahli yang tertarik ke lembah tersebut. Bahkan banyak ahli dari Istana Utama Istana Jiwa telah keluar. Istana Utama Istana Jiwa saat ini berada pada kondisi paling rentan. Itu juga saat terbaik baginya untuk menyelinap ke Istana Utama Istana Jiwa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Seven Kill Gang menimbulkan masalah saat ini. Berbunyi. Saat itu, perangkat komunikasinya berdering. Segera, proyeksi virtual Corin muncul di depan Siaping. Siaping, rencananya berjalan lancar. Kelompok orang itu telah sepenuhnya tertarik pada lembah itu. Kata Corin, Anda dapat melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Sangat bagus. Siaping mengangguk. Namun, ada masalah sekarang. Saya baru saja menerima kabar bahwa sekelompok pembunuh bernama Seven Kill Gang ingin menimbulkan masalah bagi saya. Mereka juga ingin melaporkan saya sebagai iblis luar angkasa. Saya harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Dari mereka. Ada hal seperti itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja. Niat membunuh Corin melonjak. Siaping mengusap dagunya. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan apapun. Kita cukup meminjam pisau untuk membunuh mereka. Pinjam pisau untuk membunuh mereka. Corin bertanya dengan rasa ingin tahu. Siaping tersenyum. Apakah kamu lupa? Anda sekarang adalah Blood Soul Saint, penguasa benua ini. Bukankah mudah menggunakan identitas Anda untuk memerintahkan kelompok ahli istana jiwa untuk membunuh tujuh geng pembunuh? Corin tiba-tiba sadar. Dia hampir lupa bahwa dia adalah Blood Soul Saint yang tersegel di kedalaman lembah. Bukankah dia bisa memobilisasi kelompok ahli istana jiwa itu dengan kemampuannya yang menipu? Selain itu, setelah identitas Seven Kill Gang sebagai iblis luar angkasa bocor, mereka mungkin akan mati lebih menyedihkan daripada Siaping. Mereka masih ingin melaporkannya. Tidakkah mereka melihat siapa ahli pengadu sebenarnya? Siaping membenci tujuh geng pembunuh. Aku akan mengirimkanmu penampakan dari Seven Kill Gang dan yang lainnya, serta tempat persembunyian mereka dan informasi lainnya. Siaping segera berkata. Menurut gambar yang disediakan oleh sistem, dia secara manual menggambar tampilan Seven Kill Gang dan lainnya, lalu mengirimkannya ke Corin. Saat ini, dilembah. Bang-bang-bang. Sekaligus, banyak elit bergabung untuk menyerang seluruh penghalang. Kekuatan tingkat dewa meletus tanpa hambatan, dan seolah-olah ribuan bom nuklir meledak pada saat yang bersamaan. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Mereka semua terserap oleh formasi spasial ini, dan sama sekali tidak terluka. Sudah kuduga, tidak ada cara untuk memecahkannya. Itu terlalu kokoh. Bahkan dengan begitu banyak dari kita para kultifator tingkat dewa yang bekerja bersama, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak salah, ini adalah formasi spasial yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Ia membentuk ruangnya sendiri dan membentuk penghalang spasial. Kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana jiwa darah suci disegel. Itu bukanlah tempat yang bisa ditembus oleh orang biasa. Sepertinya kita hanya bisa melempar batu jiwa ke dalam dan membiarkan jiwa darah suci mendapatkan kekuatan untuk keluar. Melihat ini, banyak elit istana jiwa tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, mereka malah bersemangat. Semakin banyak kekuatan yang bisa mereka tolak, semakin nyata masalah ini. Wus! Sekaligus, banyak orang memilih untuk mengambil tindakan, melemparkan batu jiwa yang mereka miliki ke dalam penghalang satu per satu. Bagi ahli seperti mereka, seratus batu jiwa hanyalah permainan anak-anak. Itu bahkan bukan setetes air pun di lautan. Wus! Segera, seluruh penghalang spasial dipenuhi dengan sejumlah besar batu jiwa, mengalir masuk seolah-olah itu bebas. Jumlah batu jiwa di sini bahkan lebih banyak daripada batu jiwa kecil milikku ini. Korin tercengang. Ada 2 hingga 300 ribu batu jiwa di sini, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi jiwa padat yang hampir nyata. Orang baik, kalian semua orang baik. Terima kasih banyak. Korin dengan senang hati menyimpan semua batu jiwa ke dalam cincin spasialnya. Untungnya, dia telah menjarah cincin spasial dari sekte Lingyun, sekte 5 elemen, dan murid sekte lainnya. Ada lebih dari 100, dan ruangannya sangat besar. Kalau tidak, akan agak sulit untuk mengambil batu jiwa ini. Siaping juga melihat pemandangan ini melalui proyeksi virtual dan sangat gembira. Dia tidak menyangka kelompok orang ini akan bertindak sebagai kurir dan benar-benar mengantarkan batu jiwa ke sini. Itu sangat sulit bagi mereka. Tidak buruk. Korin segera melemparkan selembar kertas ke luar penghalang. Ketika orang-orang di luar melihat selembar kertas itu muncul entah dari mana, langsung menimbulkan keributan besar. Banyak ahli yang menatap kertas itu. Ya Tuhan, jiwa darah suci benar-benar ada di dalam penghalang. Sepertinya kita membuat keputusan yang tepat. Aku tidak menyangka bahwa jiwa darah biksu benar-benar tersegel di tempat ini. Kali ini kita membuat pilihan yang tepat. Saint Blood Soul memuji kita. Aku terlalu bersemangat. Semua orang sangat bersemangat. Beberapa lelaki tua bahkan menangis. Bagi mereka, jiwa darah suci bagaikan dewa. Dapat melihat keberadaan seperti itu adalah suatu kehormatan yang mungkin tidak mereka dapatkan sepanjang hidup mereka. Beberapa lelaki tua yang akan mencapai akhir masa hidup mereka merasa tubuh mereka dipenuhi kekuatan. Seolah-olah vitalitas mereka telah pulih sedikit. Mata Chang Shisheng berkedip, tapi dia sedikit curiga. Mengapa orang suci menggunakan selembar kertas untuk berkomunikasi? Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, dia tidak khawatir, karena batu jiwa baru saja dilemparkan ke dalam penghalang. Selama penghalang itu ditembus, jika pihak lain bukan jiwa darah suci, batu jiwa pada akhirnya akan kembali ke tangan mereka. Batu jiwa tidak dapat menumbuhkan kaki dan tidak dapat melarikan diri. Terlepas dari apakah ini penipuan atau kebenaran, mereka pasti menang. Mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Aku perlu tiga hari untuk membuka segelnya. Selembar kertas lain terbang dengan ringan. Ini juga saat Corin membeli untuk Siaping. Selama mereka bisa mendapatkan warisan dari Sol Hall, mereka akan bisa melarikan diri setelah tiga hari. Bagus sekali. Aku hanya butuh tiga hari. Tiga hari lagi dan kita akan dapat melihat orang suci. Suatu kehormatan. Ini adalah hal terbesar dalam sejarah daratan jiwa darah kita. 1183 Namun tak lama kemudian, catatan lain dikeluarkan, yang berbunyi, tetapi orang bijak ini telah meramalkan bahwa beberapa iblis luar angkasa akan datang untuk menghentikan orang bijak ini membuka segelnya. Musuh-musuh ini harus Anda tangani. Apa? Seseorang berani menghentikan leluhur tua membuka segelnya. Mereka hanya mencari kematian. Setan luar angkasa macam apa yang begitu sombong. Orang tua ini akan pergi dan membunuh mereka sekarang. Seorang lelaki tua di puncak alam kekuatan ilahi menjadi marah. Dia berseteru darah dengan iblis luar angkasa. Banyak kerabat dan teman-temannya tewas dalam pertempuran melawan iblis luar angkasa. Jadi, ketika dia mendengar iblis luar angkasa telah muncul, dia tidak bisa mengendalikan amarah di dalam hatinya. Benar, Tuhan, iblis luar angkasa mana yang begitu sombong? Tolong beritahu kami, kami akan segera pergi dan menangani orang-orang itu. Benar, ayo pergi dan bunuh mereka semua. Setiap orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan emosi mereka melonjak ketika mereka berseru untuk pergi dan membunuh iblis luar angkasa yang arogan itu. Iblis luar angkasa itu bersembunyi di kota Huining, menunggu kesempatan untuk bergerak. Ada tujuh dari mereka. Ini adalah potret mereka dan kemungkinan tempat persembunyiannya. Pergilah dan bunuh mereka secepatnya. Siaping segera memerintahkan Korin untuk membuang potret tujuh geng pembunuhan, serta sederet informasi tentang tempat persembunyian mereka. Luar biasa, layak menjadi leluhur tua. Meskipun dia disegel di lembah, dia masih memiliki kekuatan untuk mengganggu ribuan mil jauhnya. Dia tidak hanya dapat secara akurat menemukan lokasi spesifik dari iblis luar angkasa, tetapi bahkan potretnya telah muncul. Sekelompok orang bersujud di tanah dengan penuh kekaguman, merasakan penghormatan yang mendalam. Dia layak menjadi leluhur tua yang menciptakan benua jiwa darah, keberadaan seperti dewa. Bahkan jika kekuatannya disegel entah berapa banyak, dia masih memiliki kekuatan magis seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Oh, salah satu dari mereka sepertinya bernama Master Mutaito. Orang ini sangat kejam dan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dia membunuh orang seperti lalat. Seni bela dirinya sangat tinggi. Setiap orang harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Yang terbaik adalah tidak berbicara omong kosong dengan mereka dan langsung membunuh mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk menolak. Kalau tidak, mereka pasti akan kabur. Sebuah catatan sekali lagi terbang keluar, memperingatkan mereka secara rincin. Tuan Mutaito. Mendengar ini, mata Master Balai Jiwa Chang Shisheng menjadi merah. Dia seperti banteng yang sedang bertarung, hidungnya berasap, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Tuan Balai Chang, ada apa? Kenapa kamu begitu marah ketika melihat nama Master Mutaito? Seseorang segera menyadari kelainan Chang Shisheng dan mau tidak mau bertanya. Chang Shisheng mengertakan gigi dan memberitahunya tentang bagaimana putranya dibunuh oleh iblis ekstrateritorial. Wu Taido membunuh putraku, Chang Feng, beberapa waktu lalu. Aku berselisih darah dengannya. Aku tidak menyangka dia begitu berani hingga bersembunyi di kota Huening dan bertindak seperti tiran di bawah hidungku. Dia tidak menyangka akan mendengar nama pembunuhnya di sini. Untuk sesaat, dia kaget. Chang Shisheng tidak menyangka Blood Soul Sein yang tersegel itu ternyata begitu kuat. Ia bahkan berhasil menemukan musuhnya. Iblis-iblis yang sombong dari alam luar. Kamu benar-benar kejam dan kejam bahkan sampai berani membunuh putra ketua Ola. Setiap orang berhak menghukum orang jahat seperti itu. Untungnya, leluhur cukup tanggap untuk memprediksi pergerakan musuh dan menemukan jejak iblis Ras Seno itu. Kalau tidak, bukankah dia akan bisa lolos tanpa hukuman dan melarikan diri tanpa jejak? Berhenti bicara omong kosong. Ayo segera pergi dan bunuh semua iblis Ras Seno itu. Tak seorang pun akan selamat. Semua orang berteriak dengan niat membunuh. Bahkan putra Master Balai Jiwa Chang Shisheng telah mati di tangan para iblis Ras Seno. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya para iblis Ras Seno itu. Bahkan jika itu bukan untuk melindungi Blood Soul Sein, bahaya dari iblis Ras Seno saja sudah cukup bagi mereka untuk mengerahkan mereka semua untuk membunuh mereka semua. Leluhur, aku akan pergi dan membunuh musuh-musuh itu sekarang juga. Bagaimana Master Balai Jiwa Chang Shisheng bisa duduk diam? Dia segera mengerahkan pasukannya dan kembali ke kota Huay Ning. Ia tidak sabar untuk membunuh musuh yang telah membunuh putranya. Orang tua lain di puncak alam Transcendent mendengar ini dan berangkat satu per satu. Mereka tidak akan melewatkan tugas untuk membunuh musuh-musuh Biksu Jiwa Darah. Pada saat itu, di kediaman biasa di kota Huay Ning, yang juga merupakan markas sementara dari Seven Kills Gang. Pemilik kediaman telah dibunuh oleh mereka. Mereka menghancurkan jenazah tersebut bahkan menyamar sebagai pemilik tempat tinggal. Orang-orang di sekitar tidak memperhatikan apapun dan menganggapnya sama seperti biasanya. Suara mendesing. Segera, embusan angin melintas. Sosok Kong Nuo muncul di hadapan semua orang. Dia pergi untuk berbicara dengan Chang Chi kali ini, ingin menggunakannya untuk mengungkap identitas Xiaoping. Bagaimana hasilnya? Apakah Anda menghubungi putra guru Balai Jiwa, Chang Chi? Fang Chen segera bertanya. Yang lain juga melihat ke arah Kong Nuo. Untungnya, aku melakukannya. Kong Nuo tersenyum tipis. Aku sudah menghubungi Chang Chi. Dia sangat tertarik dengan informasi ini, tapi dia masih sedikit ragu dengan kata-kataku. Dia bilang dia membutuhkan kita untuk memberikan bukti. Bukti. Fang Chen segera mengerutkan kening, bagaimana kita bisa memberikan bukti. Yang lain mengangguk. Jika mereka memiliki bukti, mereka akan mengungkap identitas asli anak itu sejak lama dan membunuh Xiaoping di bawah serangan gabungan dari banyak ahli ras jiwa. Tidak, tidak, tidak. Anak itu tidak menginginkan bukti biasa. Dia ingin membuktikan kesetiaannya. Kong Nuo menyipitkan matanya, anak itu sudah sangat membenci penyamaran Xiaoping sebagai Zhuo Hao dan ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Melihat kami muncul, dia tidak terkejut, tapi malah senang. Meskipun dia tidak mempercayai kita, dia mengatakan bahwa dia dapat membantu kita memasuki balai jiwa kota Huining. Dia bahkan dapat membantu kita dan menciptakan peluang untuk membunuh Xiaoping. Dia memandang semua orang. Jadi begitu, anak itu ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Itu benar. Meskipun dia adalah putra Master Aula Jiwa, membunuh Submaster Aula Jiwa masih sangat sulit. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia hanya bisa meminjam tangan orang lain. Haha, bagus sekali. Anak itu pantas mendapatkannya. Ada musuh di mana-mana. Bahkan penduduk asli tempat ini pun membantu kita. Selama kita bisa menyelinap ke Soul Hall, anak itu tidak akan bisa hidup meski dia memiliki sembilan nyawa. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu sombong dan secara terbuka menyinggung putra Master Balai Jiwa? Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Geng tujuh pembunuh bangga. Mereka tidak mengharapkan kejadian seperti ini. Dengan bantuan Chang Chi, mereka dapat dengan mudah menyelinap ke Balai Jiwa Kota Huaining. Baiklah, kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Chang Chi sudah menyiapkan identitas agar kita bisa menyelinap ke Balai Jiwa Kota Huaining. Ayo pergi. Kong Nuo sangat bersemangat. Dia hampir bisa melihat dirinya menyelesaikan misinya. Dong. Begitu dia selesai berbicara, pintu rumah diledakan dengan kekuatan yang sangat besar. Segera, seorang pria parubaya terbang dari jauh dan tiba di rumah tersebut. Auranya yang kuat menyelimuti area tersebut, menyebabkan area sekitar 10 mil bergetar. Siapa Tuan Mutaito? Datang dan mati segera. Pria parubaya itu meraung. Wajahnya ganas saat dia mengeluarkan niat membunuh yang kental. 1184 Apa? Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasakan aura yang sangat kuat ini dan kekuatan puncak tingkat ilahi menyerang mereka. Setiap sel di tubuh mereka merasakan ancaman yang fatal, seolah pria parubaya ini memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Terutama kekuatan indera ketuhanan yang dipancarkan dari tubuhnya, yang jauh di atas mereka. Mereka segera mengetahui bahwa pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini adalah ahli ras jiwa yang super dan tidak dapat dianggap remeh. Segera, mereka tidak bisa menahan amarah di hati mereka. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Xiaoping. Mereka tidak mungkin gagal di sini. Sobat, apakah kamu melihat ke tempat yang salah? Tidak ada orang bernama Master Mutaito di sini. Fang Chen menunjukkan senyum ramah, menunjukkan bahwa pihak lain sedang mencari target yang salah. Tidak ada Master Mutaito di antara mereka. Saya tidak melihat ke tempat yang salah. Nenek Mo yang tua berkata bahwa Tuan Mutaito ada di sini, jadi dia pasti ada di sini. Mata Chang Shisheng menunjukkan sedikit rasa dingin, lagi pula, aku merasakan jejak aura menjijikkan darimu. Kamu bukan orang dari ras jiwaku, tapi iblis dari alam luar. Nenek Mo yang lama benar. Sebagai istana penguasa istana jiwa, kekuatan jiwanya berada di atas orang lain. Bahkan seorang kultifator di puncak alam kemampuan ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya. Dapat dikatakan bahwa dia berbakat. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, dia sangat pekat terhadap semua jenis aura. Jika mereka berada jauh, dengan penyembunyian tujuh geng pembunuh, mungkin Chang Shisheng tidak akan bisa merasakannya. Namun, mereka begitu dekat dan sengaja menyelidikinya. Dia segera merasakan bahwa tujuh orang di depannya bukanlah orang-orang dari ras jiwa. Terlebih lagi, tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ada gambaran samar-samar tentang segunung mayat dan lautan darah. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Jumlah nyawa yang mereka nodai di tangan mereka sungguh luar biasa. Bagi orang-orang seperti itu, bahkan jika Tuan Mutaito tidak ada di antara mereka, mereka tetaplah musuh yang harus dilenyapkan oleh istana jiwa. Leluhur tua apa? Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik dan sangat berhati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan, tetapi kapan mereka menyerahkan diri dan menjadi sasaran ras jiwa? Siapakah yang disebut leluhur ini? Sobat, kami tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Namun, kami tidak memiliki orang yang kamu cari di sini. Kamu mencari orang yang salah, kata Fang Chen dengan sungguh-sungguh. Hol Master Chang, mengapa kamu membuang-buang nafas pada para iblis ini? Leluhur tua telah menginstruksikan kita untuk membunuh mereka saat kita melihatnya. Kita sama sekali tidak boleh membuang-buang nafas pada mereka. Tiba-tiba, banyak sekali sosok yang terbang dari jauh. Wuss. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, lusinan sosok turun ke kediaman itu, masing-masing memancarkan kehadiran puncak tingkat dewa. Mereka datang dari segala arah dan dengan cepat mengepung tempat itu. Ini semua adalah pakar puncak spiritas. Meskipun mereka tiba selangkah lebih lambat dari Chang Shisheng, mereka tiba tepat setelahnya. F. Chuk, apa yang terjadi? Kenapa kita dikepung? Wajah Seven Kills Gang dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Sebagai pembunuh, merekalah yang selalu menyergap musuh. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk disergap musuh. Namun, mereka sekarang diam-diam dikelilingi oleh puluhan ahli Solrache. Mereka bahkan bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari jauh. Ini hanyalah garda depan. Selama bertahun-tahun menjadi pembunuh, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Sepertinya mereka telah dihianati dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap musuh. Masalahnya adalah Seven Kills Gang itu seperti saudara, dan mereka memiliki minat yang sama. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk saling menghianati. Lalu siapa yang membocorkan keberadaan mereka? Mungkinkah itu Tuan Mutaito? Ataukah murni karena mereka terjebak dalam baku tembak Master Mutaito? Jika itu masalahnya, maka mereka terlalu beruntung. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi di dunia ini? Tunggu, apakah kalian salah paham tentang sesuatu? Kami benar-benar tidak memiliki orang bernama Master Mutaito di sini. Bahkan jika kalian ingin membalas dendam, kalian mencari orang yang salah. Jangan salah paham tentang orang baik, kita semua tidak bersalah. Ditatap oleh begitu banyak ahli Sol Rache, wajah Kong Nuo berubah menjadi hijau. Dia merasa hidupnya seperti membeku di dalam air. Kematian sudah dekat, namun kamu masih berpura-pura bodoh. Aku pikir kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Tunggu sampai aku menangkapmu para iblis dan menyiksamu, maka aku akan tahu apakah ada atau tidak. Siapapun yang disebut Master Mutaito di antara kamu. Chang Shisheng meraung. Matanya merah saat dia segera menyerang. Gelombang psikis yang mengerikan meluncur tanpa suara, menyelimuti Seven Kill Gang dan yang lainnya dalam sekejap. Bukan hanya Chang Shisheng yang menyerang, yang lain juga dengan cepat menyerang tanpa ampun. Berengsek. Bajingan. Siapa Tuan Mutaito ini? Kenapa dia melibatkan kita? Merasakan kekuatan ini, wajah Fang Li dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Dari mana asal-muasal Guru Mutaito? Mengapa dia membalas dendam pada mereka? Mereka sangat membenci Guru Mutaito. Jika bukan karena bajingan itu, bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu dan dikelilingi oleh begitu banyak ahli ras jiwa, jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Geng tujuh pembunuh juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertukar pikiran dengan para ahli ras jiwa. Mereka segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang, dan kekuatan magis yang menakutkan langsung meletus. Dong, dong, dong. Dua kekuatan langsung bertabrakan, menghasilkan semburan ledakan di udara. Seluruh kawasan pemukiman rata dengan tanah, dan bebatuan diguncang hingga menjadi bubuk. Daerah dalam radius puluhan mil bergetar hebat, dan suara gemuruh yang keras terdengar. Engah. Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini karena serangan spiritual Sol Rache terlalu menakutkan. Itu menembus ke dalam jiwa mereka dan segera melukai mereka. Chang Shisheng dan yang lainnya juga terguncang berulang kali. Itu benar-benar iblis luar angkasa. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ras jiwa kita. Leluhur tua memang tanggap, matanya bagaikan obor. Dia benar-benar berhasil mengungkap iblis alam luar yang begitu kuat. Untungnya, kami menemukan keberadaan mereka tepat waktu. Jika tidak, jika kami membiarkan mereka terus seperti ini di wilayah kami, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang akan mereka timbulkan? Membunuh mereka. Banyak ahli Sol Rache berteriak. Semakin kuat geng tujuh pembunuh, semakin mereka takut. Mereka tidak akan percaya bahwa ahli sekuat itu menyelinap ke wilayah Sol Rache tanpa tujuan. Segera, mereka menggabungkan kekuatan dan menyatukan kekuatan spiritual mereka, berubah menjadi lautan kekuatan spiritual. Itu melonjak hingga ekstrim dan mengembun menjadi suatu zat, menghancurkan menuju Seven Kills Gang. Tidak baik. Ekspresi Seven Kills Gang berubah drastis. Jika mereka terkena serangan ini, pasti mereka akan mati. Serangan gabungan dari puluhan ahli Sol Rache bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Seven Kills Gang. Jimat Pergeseran Kecil. Pada saat ini, Seven Kills Gang dan yang lainnya berteriak. Mereka segera mengeluarkan jimat emas dari tubuh mereka dan mengaktifkan kekuatan magis mereka. Segera, jimat emas itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh mereka. 1185 Sial, mereka kabur. Wajah Chang Shisheng menjadi gelap. Dia melihat Seven Kills Gang dan yang lainnya langsung pergi dan menghilang tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mereka bisa lolos dari pengepungan kita dalam sekejap? Seseorang bingung. Ini adalah jimat khusus dari iblis asing. Jimat ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat langsung meninggalkan tempat itu. Di dalamnya terdapat ruang, namun jimat ini terlalu berharga. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa, kata seorang lelaki tua dengan suara yang dalam. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Dia pernah bertarung dengan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya dan sangat jelas bahwa pihak lain memiliki berbagai cara. Namun, dia tidak menyangka bahwa para iblis-iblis ini juga akan memiliki jimat istimewa seperti itu. Mungkinkah para iblis ekstrateritorial itu melarikan diri? Kami tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhur tua. Ini adalah kejahatan serius. Wajah seseorang menjadi gelap. Belum lagi fakta bahwa mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Blood Soul Saint, hanya memikirkan membiarkan iblis asing yang ganas itu melarikan diri akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Mereka bergidik memikirkan hal itu. Jangan khawatir, seluruh kota Huai Ning ditutupi oleh formasi. Mereka tidak dapat melarikan diri dari kota Huai Ning. Selama kita mencari di setiap inci kota, cepat atau lambat kita akan menemukan iblis asing itu. Chang Shisheng dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk membunuh beberapa iblis-iblis itu, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Oke. Semua orang mengangguk. Mereka segera berpencar dan pergi ke berbagai tempat di kota Huai Ning untuk mencari jejak Seven Kill Gang. Begitu mereka menemukannya, mereka akan memanggil semua orang dan membunuh mereka tanpa ampun. Pada saat ini, Seven Kill Gang dan yang lainnya langsung pindah ke sudut kota Huai Ning. Awalnya, mereka ingin pindah dari kota Huai Ning, tetapi mereka dihalangi oleh pembentukan kota Huai Ning dan ruang tersebut ditutup. Oleh karena itu, mereka ditembak jatuh di tengah jalan dan jatuh ke tempat terpencil. Meskipun mereka lolos tepat waktu, mereka diserang oleh Chang Shisheng dan yang lainnya. Jiwa mereka langsung terluka, dan kekuatan tempur mereka berkurang lebih dari 90%. Sekarang, mereka terengah-engah dan mengeluarkan darah di sekujur tubuh mereka. Mereka terluka parah dan diambang kematian. Bajingan, bagaimana sekelompok orang itu menemukan kita? Saya sebenarnya dikepung dan disergap karena tidak hati-hati dan hampir mati di tangan penduduk asli tersebut. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa, penghinaan yang luar biasa. Fang Chen sangat marah. Ini benar-benar sebuah kasus, berburu elang sepanjang hari, hanya untuk dipatok oleh elang. Sebagai seorang pembunuh terkenal, sebenarnya ada suatu hari di mana dia diam-diam dikelilingi oleh orang lain. Ini merupakan penghinaan. Saya mendengar para bajingan itu berkata bahwa mereka ingin menangkap Tuan Mutaito, jadi saya mengepung mereka. Kong Nuo mengertakkan gigi dan berkata, dengan kata lain, mereka datang ke sini bukan khusus untuk menangkap kita, tetapi untuk menangkap Tuan Mutaito. Mereka secara tidak sengaja membuat kesalahan dalam informasi yang mengarahkan mereka kepada kita. F. Chuk, bukankah ini berarti kita dianiaya tanpa alasan? Ini hanyalah bencana yang tidak patut. Bajingan mana Tuan Mutaito, aku akan segera pergi dan membunuhnya. Kakak kedua mawabu sangat marah hingga dia muntah darah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana mereka hampir dibunuh oleh penduduk asli, dia diliputi amarah. Dia tidak mati di tangan orang suci pembantaian liar, tetapi dihancurkan dengan kejam di tangan Tuan Mutaito itu. Bagaimana dia bisa menanggung keluhan seperti ini? Jika mereka tidak segera mengambil keputusan untuk melarikan diri sekarang dan menggunakan jimat teleportasi kecil yang mereka beli dengan banyak uang, mereka mungkin akan benar-benar mati. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah kebencian yang sangat besar. Tuan Mutaito, jangan biarkan aku menemukanmu, kalau tidak aku pasti tidak akan memaafkanmu. Fang Chen meraung ke arah langit. Dia sangat membenci Tuan Mutaito. Jika bukan karena bajingan itu menyinggung ahli istana jiwa tanpa alasan, bagaimana mereka bisa menderita bencana yang tidak patut dan hampir terbunuh di tempat. Terlebih lagi, untuk bertahan hidup, mereka telah menggunakan metode pelarian mereka yang berharga. Ini adalah jimat berharga yang harus mereka bayar dengan harga mahal untuk mendapatkannya. Siapa sangka mereka akan digunakan di sini? Hanya jimat teleportasi kecil ini saja yang membutuhkan jumlah uang yang tidak diketahui untuk ditukarkan. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Oh apa, ada urusan apa kamu denganku? Dengan Sou, pada saat ini, sebuah suara terdengar dan sesosok tubuh segera muncul di depan Seven Kilgang. Apa? Mendengar suara ini, Fang Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ditemukan secepat itu saat bersembunyi di tempat yang begitu rahasia. Mereka berbalik dan segera melihat sosok familiar muncul di depan mereka. Siaping. Mata Fang Chen dan yang lainnya hampir melotot karena orang yang muncul di depan mereka adalah target yang selama ini mereka pikirkan untuk dibunuh siang dan malam. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melihat siaping dalam situasi seperti ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, dalam situasi ini, mereka tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Karena mereka telah terluka parah oleh banyak ahli Sol Rache, bahkan jika mereka ingin membunuh siaping, itu tidak mungkin. Apa maksudmu? Mungkinkah Anda adalah Master Mutaito? Mungkinkah Anda mengetahui bahwa kami berencana membunuh Anda? Fang Chen dan yang lainnya dengan cepat mengingat apa yang baru saja dikatakan siaping. Mereka terkejut. Situasi sebelumnya bukanlah sebuah kecelakaan. Sebaliknya, hal itu direncanakan dengan cermat oleh bocah ini. Namun, masalahnya adalah mereka semua adalah tokoh teratas dari Sol Rache. Mengapa mereka mendengarkan kata-kata bocah ini? Yang terpenting, mereka tidak mengekspos diri mereka sama sekali. Faktanya, mereka bahkan belum pernah menyerang siaping sekalipun. Bagaimana bocah ini tahu bahwa mereka ingin membunuhnya? Ini terlalu aneh. Jika kamu ingin tahu, turunlah dan tanyakan pada Yama. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia telah menemukan lokasi spesifik Fang Chen dan yang lainnya melalui sistem dan menyerang mereka secara langsung. Tujuannya adalah memotong rumput liar sampai ke akar-akarnya, jadi dia tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Perlu diketahui bahwa orang-orang ini semuanya adalah pembunuh yang mahir dalam metode pembunuhan. Mereka sangat paham dengan metode pelarian. Jika dia sedikit ceroboh, mereka akan melarikan diri, dan konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, dia sepenuhnya siap untuk membunuh para pembunuh ini. Tinju Dewa Matahari Dalam sekejap mata, siaping meninju. Tujuh kepalan api muncul di udara. Mereka seperti tujuh matahari, menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tidak. Geng tujuh pembunuh dan yang lainnya berteriak. Sebagai kultifator di puncak alam Transcendent, mereka seharusnya mampu menolak langkah ini. Namun, mereka telah diserang oleh banyak ahli Sol Rache dan sudah terluka parah. Mereka tidak memiliki lebih dari 90 persen kekuatan yang tersisa. Menghadapi pukulan puncak siaping, mereka sepenuhnya terkunci pada aura mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan seperti itu jika mereka tidak siap? Tunggu, tunggu apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang mengirim kami untuk membunuhmu? Fang Chen dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka buru-buru berteriak, berharap menggunakan rahasia ini untuk menukar nyawa mereka. Tidak perlu, pergilah ke neraka. Siaping tidak ragu-ragu dan meninju. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir tubuh Seven Kills Gang dan yang lainnya. Detik berikutnya, tubuh mereka meledak dan terbakar menjadi abu oleh api. 1186 Di kejauhan, di sebuah planet di kedalaman alam semesta. Hmm. Mata Matt Slattersein tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya menakutkan yang sepertinya menembus kehampaan. Dia merasa tanda yang dia tinggalkan di Seven Kills Gang telah hilang. Ini berarti geng tujuh pembunuh sudah mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Sampah sekali. Mereka dibunuh. Ekspresi Matt Slattersein sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan kekuatan Seven Kills Gang untuk membunuh murid Dark North Saint. Dia tidak menyangka sampah-sampah itu akan langsung terbunuh bahkan sebelum mereka bisa melihat wajah Siaping. Dia sangat kesal, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia memilih untuk bergerak sekarang, dia pasti akan ditemukan oleh Dark North Saint. Pada saat itu, dia mungkin akan diburu oleh Dark North Saint. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Sialan, kali ini aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Lain kali tidak akan semudah itu. Orang suci pembantaian gila mendengus dingin. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pasalnya, operasi ini hanyalah tindakan biasa yang dilakukannya secara iseng. Akan sangat bagus jika dia berhasil, tapi tidak masalah jika dia gagal. Singkatnya, ada banyak peluang di dunia ini. Selalu ada waktu untuk membunuh murid-murid Dark North Saint. Memikirkan hal ini, Matt Slattersein menutup matanya lagi dan terus berkultivasi. Saat dia bernapas, seluruh planet tampak membentuk pusaran besar. Awan berwarna darah menyelimuti seluruh planet, menelan energi di kedalaman alam semesta. Saat ini, Balai Jiwa Kota Huaining. Siaping membunuh Seven Kills Gang dan mengambil semua cincin luar angkasa mereka. Kemudian, dia diam-diam pergi dan kembali ke Balai Jiwa Kota Huaining. Operasi ini dilakukan tanpa diketahui siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa Seven Kills Gang telah dibunuh secara diam-diam oleh siaping. Seluruh kota Huaining dalam keadaan siaga tinggi. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di kota, berusaha menemukan tujuh iblis asing. Namun sayangnya, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan ketujuh orang yang sudah berubah menjadi abu itu. Sungguh suatu harta karun. Siaping dengan hati-hati memeriksa cincin luar angkasa ini dan segera menemukan bahwa ada banyak pil yang meningkatkan kekuatan spiritual, seperti pil lima elemen, pil yin yang, dan sebagainya. Totalnya ada 30 ribu pil. Selain itu, ia juga menemukan banyak pil penyembuh dan obat spiritual yang masing-masing sangat berharga. Bahkan ada kartu bang, dan itu kartu bang anonim. Siaping juga menemukan bahwa Seven Kills Gang juga membawa kartu bang di space ring mereka. Totalnya ada tujuh. Sebagai pembunuh papan atas, identitas mereka tidak dapat dilihat. Begitu mereka terekspos, mereka pasti akan dikejar tanpa henti. Mereka sangat curiga dan tidak pernah mempercayai siapapun. Mereka tidak ingin meninggalkan informasinya dimanapun, jadi mereka mengajukan permohonan kartu bang anonim untuk menyimpan semua aset mereka. Namun, kartu bang anonim semacam ini tidak memiliki kata Sandi. Selama seseorang menemukan kartu bang ini, mereka dapat pergi ke bang untuk menarik uang secara otomatis. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menanyai mereka. Orang biasa tidak akan menggunakannya. Namun, Seven Kills Group sangat yakin dengan kemampuan mereka dan percaya bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan kartu bang mereka. Jika ya, berarti mereka sudah mati. Karena mereka semua sudah mati, itu tidak menjadi masalah. Jika mereka mati, itu tidak akan terjadi. Salah satu dari tujuh geng akan menjadi 5 Pembunuhan Sia dari, dari, berkata, sia, dari, sia, dari sia, sia, dari, dari, bintang, sia, dari, 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 dari. Alam semesta, dari, dari, dari of gang, sia ping kagum. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak uang di kartu bang. Dia bertanya-tanya berapa banyak target yang telah mereka bunuh untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Ketujuh dari mereka menambahkan hingga 350 juta kredit semesta, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Kekayaan seorang kultifator alam ilahi biasa tidak bisa dibandingkan dengan tujuh geng pembunuh, jadi mereka bisa dianggap kaya. Tunggu, sepertinya ada senjata spiritual. Siaping terus mencari harta karun di cincin luar angkasa. Dia segera menemukan harta karun di cincin luar angkasa Fang Tang yang memancarkan aura kuat. Itu adalah senjata spiritual. Senjata spiritual itu berwujud manusia, seperti boneka. Bentuknya cair, seperti robot cair. Ada formasi yang sangat rumit dan misterius terukir di atasnya. Senjata spiritual macam apa ini? Siaping sangat penasaran. Dia melihat melalui cincin luar angkasa dan segera menemukan sebuah buku yang ditinggalkan Fang Tang. Itu adalah informasi tentang boneka itu, dan namanya adalah boneka tak terbatas. Boneka tak terbatas ini telah diperoleh Fang Tang di reruntuhan rahasia di suatu tempat di alam semesta. Dikatakan sebagai produk khusus yang ditinggalkan oleh sekte kuno terkenal, sekte boneka. Saat itu, sekte boneka telah terkenal dengan menciptakan boneka. Mereka pandai membuat artefak, dan boneka yang mereka buat sangat kuat. Mereka bahkan menggunakan jalur perakitan untuk memproduksi ratusan juta boneka yang kuat. Dikatakan bahwa mereka pernah menciptakan boneka yang dapat menyaingi para suci, dan mereka menjadi terkenal di alam semesta untuk sementara waktu. Namun, sekte kuat ini masih menghilang, dihancurkan oleh sekte yang lebih kuat lagi. Mereka dimusnahkan sepenuhnya, meninggalkan reruntuhan misterius dan kuat di seluruh alam semesta. Suatu kali, Fang Chen secara tidak sengaja memasuki reruntuhan ini dan mendapatkan boneka tak terbatas ini, yang setidaknya merupakan artefak roh kelas menengah. Setelah boneka tak terbatas digunakan, selama kekuatan magis penggunanya cukup kuat, ia dapat terpecah menjadi prajurit boneka. Mereka memiliki setengah kekuatan tempur penggunanya, dan mereka dapat membantu pengguna dalam pertempuran seperti tentara. Pengguna dapat memerintahkan boneka-boneka ini dari jarak jauh untuk bertarung dari jarak ratusan mil. Fang Tang mengandalkan boneka tak terbatas ini untuk menjadi pemimpin geng tujuh pembunuh. Dia memiliki tentara boneka yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan memiliki karakteristik yang tidak pernah mati. Jika tuannya tidak mati, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit kekuatan magis untuk segera beregenerasi dan kembali ke keadaan semula. Jika musuh dikepung oleh tentara boneka dan tidak dapat melarikan diri, musuh pada dasarnya sudah mati. Hal yang paling menakutkan adalah boneka tak terbatas ini bisa menjadi lebih kuat seiring dengan semakin kuatnya masternya, dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Bahkan selama masa kejayaan sekte boneka, boneka tak terbatas ini adalah harta yang sangat berharga. Sungguh suatu harta karun. Xia Ping langsung sangat gembira. Dia segera memasukkan kekuatan magisnya ke dalamnya dan menyempurnakan boneka tak terbatas ini. Berbunyi. Pada saat ini, mata boneka tak terbatas bersinar dengan sedikit cahaya biru, dan ia berkata dengan suara robot, Tuan Tua Fang Tang telah meninggal, dan sekarang tidak memiliki pemilik. Sekarang menerima informasi Tuan baru. Memindai, bakat master baru lebih kuat dari master lama, memenuhi persyaratan pengakuan pemilik. Pengakuan pemilik berhasil. Guru, tolong beri saya nama. Xia Ping segera merasakan hubungan antara jiwanya dan boneka tak terbatas. Dia tahu bahwa dia telah menyempurnakan artefak roh kelas menengah ini. Ketika dia mendengar perkataan boneka tak terbatas, dia langsung mengusap dagunya. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan memanggilmu infinite. Penganugerahan nama berhasil. 1187. Boneka yang sangat kuat. Setelah menyempurnakan boneka tak terbatas, Xia Ping secara naluriah memahami cara menggunakan senjata jiwa kelas menengah ini. Seberapa kuat boneka tak terbatas ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan tuannya. Berdasarkan kekuatan magisnya saat ini, dia bisa membuat boneka tak terbatas itu terpecah menjadi puluhan ribu. Selain itu, mereka akan menjadi tentara boneka yang abadi dan tidak bisa dihancurkan, yang cukup untuk menghancurkan seluruh negara. Terlebih lagi, karena infinite pupet terbuat dari bahan khusus, ia dapat berubah menjadi ribuan bentuk berbeda. Saat itu, Fang Chen menggunakan infinite pupet untuk berubah menjadi dirinya sendiri untuk melakukan misi pembunuhan sambil mengendalikannya dari jauh. Dengan cara ini, dia benar-benar aman. Oleh karena itu, misi pembunuhannya memiliki tingkat keberhasilan 100%. Ia dikenal sebagai seorang pembunuh yang tidak pernah gagal. Namanya menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Hal ini juga mengakibatkan harga buronannya menjadi sangat tinggi. Dia bahkan bisa menggunakan infinite pupet sebagai penggantinya. Dengan cara ini, bahkan jika musuh menyerang, mereka hanya akan menghancurkan tiruan dari boneka tak terbatas sementara tubuh utamanya tetap tidak terluka. Namun, karena Fang Chen terlalu mengandalkan boneka tak terbatas, dia hanya memiliki kemampuan bertarung dari jauh. Begitu dia menghadapi situasi yang tidak terduga dan tubuh utamanya dalam bahaya, dia akan kebingungan. Sama seperti saat ini, dia sama sekali tidak menyangka mereka akan disergap. Oleh karena itu, dia terluka parah karena kecerobohannya. Terlebih lagi, Siaping mendatanginya secara langsung dan membunuhnya di tempat bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan boneka tak terbatas. Itu adalah kematian yang sangat tidak adil. Baiklah, sekarang waktunya menuju ke Istana Besar Istana Jiwa. Siaping menyingkirkan semua ini. Karena dia sudah berurusan dengan Seven Kills Horde, tidak ada yang bisa menghentikannya menuju ke Istana Besar Istana Jiwa. Terlebih lagi, Istana Besar Istana Jiwa berada dalam kondisi paling kosong saat ini. Banyak ahli telah pergi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu. Dua jam kemudian, formasi teleportasi Istana Jiwa Kota Huaining diaktifkan. Detik berikutnya, Siaping dan Liu Rulan muncul di Istana Jiwa Istana Besar. Kali ini, Liu Rulan juga mengikuti. Karena Siaping tidak terlalu akrab dengan Istana Besar Istana Jiwa, bantuan Liu Rulan memungkinkannya dengan mudah memasuki berbagai tempat di Istana Besar Istana Jiwa. Mereka benar-benar datang. Mata indah Liu Rulan menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Istana Agung Istana Jiwa. Dia ingat terakhir kali dia datang adalah ketika dia menerima teknik rahasia warisan Istana Jiwa. Selain itu, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk kembali. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya yang datang. Dia bahkan membawa iblis jahat alam luar bersamanya. Jika dia ditemukan oleh para ahli Istana Jiwa, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Seluruh benua jiwa darah akan terguncang. Tapi sekarang dia telah diculik oleh Siaping, mustahil dia bisa turun. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Yang paling penting, dia telah difitnah oleh Zhu Hao karena berkolusi dengan iblis dimensi luar, dan ini adalah kejahatan yang akan memusnahkan seluruh klannya. Tidak ada tempat baginya di benua jiwa darah sejak dahulu kala, jadi dia hanya bisa berjalan di jalan kegelapan sampai akhir. Ini Istana Besar Istana Jiwa. Siaping mendongak dan segera melihat bahwa dia berada di aula besar. Ada banyak susunan teleportasi di sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, cahaya akan berkedip dan sosok akan keluar dari susunan teleportasi. Orang-orang ini datang dari seluruh benua jiwa darah, dan mereka datang ke Istana Besar Istana Jiwa karena berbagai alasan. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan merasakan banyak aura kuat yang tersembunyi di gedung besar itu. Meskipun banyak ahli telah pergi karena berita dari Blood Soul Sane, pusat benua Blood Soul masih memiliki tingkat pertahanan yang cukup besar. Seluruh bangunan besar itu didirikan dengan formasi super. Jejak aura nomologis tampak muncul di kehampaan yang dalam, seperti rantai keteraturan yang tergantung di kehampaan. Jika formasi di tempat ini diaktifkan, itu bisa langsung memurnikan musuh di dalam formasi, membunuh mereka tanpa meninggalkan mayat utuh. Ada banyak cabang di Istana Besar Istana Jiwa, seperti Aula Harta Karun, Aula Seni Beladiri, Aula Warisan, Aula Alkimia, dan sebagainya. Tempat yang akan kita tuju kali ini adalah Aula Warisan. Liu Rulan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Siaping. Ada sebuah tablet warisan kuno di Aula Warisan yang ditinggalkan oleh Biksu Jiwa Darah. Tablet itu berisi banyak keahlian rahasia tertinggi dari klan jiwa kita. Namun, ini semua tentang keberuntungan jika kamu ingin memperoleh keterampilan rahasia apapun. Itu karena kamu memerlukan tablet warisan. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun tersendiri. Tablet ini memiliki kekuatan untuk mengeksplorasi bakat murid dan secara otomatis memilih keterampilan rahasia yang cocok untuk kamu warisi. Namun, balai warisan tidak dibuka setiap hari. Balai warisan hanya dibuka setiap tiga tahun sekali agar para jenius dari seluruh benua jiwa darah dapat mewarisi. Hari ini bukanlah hari pembukaannya. Oleh karena itu, keamanan balai warisan sangat ketat. Tidak mudah untuk masuk. Dia masih merasa bahwa mendapatkan warisan istana jiwa adalah tugas yang mustahil. Meskipun sebagian besar ahli di istana jiwa telah pergi, masih ada sejumlah kecil barang antik kuno yang tersisa. Barang antik tua ini mengendalikan formasi istana jiwa dan dapat dengan mudah membunuh penyusup yang memasuki istana besar istana jiwa. Balai harta karun. Mungkinkah ada harta karun di sana? Mata siaping berbinar. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan balai harta karun. Keamanan di sana seratus kali lebih ketat daripada balai warisan. Praktis ada penjaga di setiap beberapa langkah. Jika penjaga di dalam diperingatkan, kita akan mati. Liu Rulan memelototi bandit itu seperti bajingan. Dia memang iblis luar angkasa. Matanya bersinar seperti matahari saat melihat harta karun. Kalau begitu, lupakan saja. Siaping merasa sangat disayangkan. Namun, dibandingkan dengan banyak harta karun, teknik rahasia balai warisan lebih penting. Lagipula, jika dia menguasai teknik rahasia mental yang kuat, dia akan bisa mendapatkan aliran harta karun di masa depan. Di alam semesta, kekuatan pribadi adalah yang terpenting. Harta karun ini hanyalah benda luar. Menghancurkan rencananya untuk menyelinap ke Allah warisan demi mendapatkan sejumlah harta bukanlah sesuatu yang sepadan. Ikuti aku. Liu Rulan membawa Siaping menjauh dari formasi teleportasi dan menyelinap ke istana besar Istana Jiwa. Satu jam kemudian, mereka berdua berbelok ke kiri dan kanan. Di bawah bimbingan mata-mata, Liu Rulan, yang sangat akrab dengan jalan tersebut, mereka menghindari penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Mereka akhirnya sampai di istana hitam. Di atas istana, ada papan dengan tulisan, Balai Warisan, di atasnya. Tampaknya mengandung jejak mental yang kuat yang membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung. Tempat ini sepertinya merupakan tempat terlarang. Lingkungan sekitar dikelilingi oleh formasi pembatas yang kuat yang tidak dapat dimasuki dengan mudah. Apalagi sepertinya tidak ada penjaga di pintu masuk istana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada penjaga? Liu Rulan bingung dan mengedipkan mata indahnya. 1188 Ada sesepu alam ilahi. Lalu apa yang kita lakukan? Liu Rulan terkejut. Biasanya, Aula Warisan dijaga oleh tentara elit dari alam pemenuhan. Para tetua alam kekuatan ilahi tidak akan pernah muncul di tempat ini. Lagi pula, barang yang mereka inginkan sudah didapat dari istana warisan. Mereka tidak perlu datang ke sini sepanjang waktu. Namun, jika istana warisan memiliki sesepu alam ilahi sebanyak ini, maka rencana mereka kali ini akan gagal total. Lagi pula, begitu mereka memberitahu para tetua istana jiwa, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tidak masalah, aku bisa dengan mudah menyingkirkannya. Siaping menepuk dadanya, menandakan bahwa ini bukan masalah. Mudah menyingkirkan mereka. Jangan bercanda, itu adalah pakar alam transcendent yang sedang kita bicarakan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dapatkah Anda menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa? Liu Rulan berkata dengan tidak sabar, kita berada di sarang musuh sekarang. Jika ada gerakan sekecil apapun, banyak ahli akan menyerang kita dari segala arah. Ketika saatnya tiba, seluruh istana jiwa akan menjadi musuh kita. Dia percaya bahwa para ahli di istana warisan hanyalah permulaan. Hal yang paling menakutkan adalah para pembantu yang mengikuti. Itulah alasan fatal sebenarnya. Mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Tidak masalah, menghilangkannya itu mudah. Xiaoping menyipitkan matanya. Dia berjalan langsung ke istana warisan dan mengetuk pintu. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari aula warisan. Orang gila ini. Liu Rulan hanya ingin menangkap Xiaoping dan memukulinya. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak boleh melakukan ini. Namun, dia dengan bodohnya mengetuk pintu. Bukankah ini jelas membiarkan musuh menemukannya? Mereka di sini untuk mencuri warisan Sol Hall. Jadi, mereka harus menyembunyikan jejaknya. Namun, saat ini, mereka bersikap sangat sopan dan bahkan mengetuk pintu. Seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan tahu bagaimana iblis alam luar yang bodoh ini bisa bertahan sampai sekarang. Siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu? Apakah kamu tidak tahu bahwa para tetua kita berada di istana warisan mencoba memahami teknik rahasia? Jika Anda mengganggu pemahaman kami dan menyebabkan jiwa kami terluka, bisakah Anda setidaknya memikul tanggung jawab? Dengan Pak, pintu balai warisan langsung terbuka. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu bergegas keluar. Jenggotnya meringkuk karena marah, dan wajahnya penuh amarah. Sepertinya dia ingin menghajar orang yang mengetuk pintu. Wuz! Lima hingga enam lelaki tua diranah kemampuan ilahi yang memahami dengan mata tertutup juga melebarkan mata mereka karena marah saat mereka melihat keluar pintu. Mereka dengan jelas telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka saat ini. Tapi pasti ada seseorang yang tidak mengetahui peraturan dan datang ke balai warisan untuk menimbulkan masalah. Bukankah ini berarti mencari kematian? Untungnya, mereka baru saja mulai memahami teknik spiritual rahasia prasasti warisan. Jika mereka memasuki tingkat pemahaman yang lebih dalam, mereka akan ketakutan setengah mati karena kejutan seperti itu. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka saat ini. Tetua, aku minta maaf. Aku baru saja tiba dan ingin melihat-lihat balai warisan. Aku benar-benar minta maaf karena mengganggumu. Siaping berkata dengan santai. Dia memegang tangan kecil liurulan dan berjalan ke olah warisan seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Cek-cek, jadi ini istana warisan istana jiwa yang legendaris. Kelihatannya tidak besar, bahkan tidak sebesar rumahku. Dekorasinya agak terlalu sederhana dan kasar, sama sekali tidak mempesona dengan emas atau batu giyok. Ada tidak ada keagungan sama sekali. Dia mengomentari tempat itu. Kenyataannya, balai warisan tidaklah besar. Itu hanya sebuah olah besar dengan lingkungan kosong. Hanya ada sebuah tablet batu hitam besar yang berdiri di tengah olah warisan. Ada banyak sekali kata-kata kuno yang terukir di atasnya, sepertinya mengandung misteri alam semesta. Garis demi garis tampak seperti galaksi, seolah seluruh alam semesta tersembunyi di dalamnya, dalam dan tak terduga. Wisata. Beberapa tetua istana jiwa yang hadir sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Dari mana datangnya playboy ini? Menurutnya balai warisan istana jiwa itu apa? Apakah itu tempat yang bisa dia kunjungi kapanpun dia mau? Selain itu, dia meremehkan penampilan balai warisan yang sederhana, dan mengatakan bahwa balai warisan itu tidak sebesar rumahnya sendiri. Keparat, hal terpenting di balai warisan adalah tablet warisan. Itulah dasar sebenarnya dari faksi super. Itu adalah obor yang memungkinkan istana jiwa diwariskan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa hubungannya dengan ukuran tempat ini? Apalagi dia bahkan sempat membawa seorang wanita untuk mengunjungi tempat ini. Dia bahkan berjalan masuk dengan tidak sopan, tidak peduli apakah para tetua istana jiwa setuju atau tidak. Melihat sikap Bajingan ini, dia sepertinya memperlakukan istana jiwa sebagai rumahnya sendiri. Membawa wanitanya sendiri untuk tur, dia sama sekali tidak menghormati tempat yang sangat penting di istana jiwa ini. Mungkin, jika mereka tidak keberatan, orang ini mungkin ingin melakukannya dengan wanita di sini. Bajingan, siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa berkeliling istana jiwa? Orang bodoh mana yang mengizinkanmu datang ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa masuk tanpa izin ke balai warisan adalah kejahatan berat? Hukuman yang ringan adalah seratus tahun penjara, dan hukuman yang berat adalah kematian di tempat. Penatua berjubah abu-abu itu menatap dengan marah ke arah siaping. Para tetua lainnya juga sangat marah, wajah mereka gelap. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan tindakan siaping terlalu kurang ajar. Ditambah fakta bahwa istana jiwa tidak pernah menerima penyusup selama ribuan tahun, mereka tidak mengira orang di depan mereka ini adalah iblis jahat alam luar. Apakah ini serius? Saya adalah orang yang memiliki pendukung. Siaping menunjukkan bahwa latar belakangnya sangat dalam. Benar saja, dia adalah seorang playboy. Melihat orang ini bertindak seolah-olah itu adalah hal yang biasa, tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Di Soul Palace, siapa yang tidak memiliki pendukung? Batu acak apapun yang menghancurkan seseorang bisa jadi adalah tetua istana jiwa, atau keturunan langsung dari keluarga besar dengan status bangsawan. Hanya dengan bocah ini, dia berani menjadi sombong di depan para tetua istana jiwa, membual tentang memiliki pendukung dan tidak terkendali. Orang ini mungkin terbiasa bertindak seperti tiran di keluarganya sendiri. Bahkan setelah datang ke istana agung istana jiwa, dia tetap tidak mengubah kepribadiannya. Dia bahkan berpikir bahwa istana agung istana jiwa dapat membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Kembalikan pantatku. Aku ingin melihat bajingan mana yang berani menjadi sombong dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah melanggar peraturan istana jiwa. Bahkan jika kamu adalah putra dari kepala istana istana jiwa, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Tidak ada seorang pun bisa menyelamatkanmu. Tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya meledak marah. Mereka telah memutuskan untuk menghukum berat playboy ini. Kalau tidak, jika semua orang melakukan ini, aturan apa yang akan dimiliki istana jiwa? Tepat pada saat ini, siaping tiba-tiba menyerang. Dia mengeluarkan botol kaca dari cincin spasialnya dan membantingnya ke tanah. Segera, kabut merah keluar dari botol kaca, dengan cepat menyebar ke seluruh balai warisan. Kabut merah ini adalah racun pelarutan budidaya yang diperoleh siaping dari Chen Wei. Racun ini memiliki efek melarutkan kekuatan seseorang, dan juga dapat memberikan efek dengan cepat. Apa? 1189 Tidak baik, kabut ini beracun dan tidak dapat dihirup. Tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya terkejut. Mereka segera merasakan bahwa setelah menghirup kabut racun, kekuatan mereka dengan cepat menghilang. Seolah-olah bertahun-tahun kultivasi mereka telah lenyap. Kelainan seperti itu membuat mereka takut. Sebagai kultivator tingkat kemampuan ilahi, mereka sudah terbiasa menjungkir balikan gunung dan lautan. Setelah menghirup kabut racun, budidaya mereka selama bertahun-tahun menghilang dan mereka menjadi manusia biasa. Perubahan seperti itu sangat menakutkan mereka. Namun, efek obat dari budidaya melarutkan racun ini sangat kejam. Jika mereka menghirupnya sedikit saja, mereka tidak akan bisa melarikan diri tanpa obat penawar. Bahkan para penggarap alam kemampuan surgawi pun sama. Dong-dong-dong. Tubuh mereka sangat lemah, dan mereka seperti ikan mati yang kekurangan air. Semuanya jatuh ke tanah, dan mereka tidak memiliki sedikitpun kekuatan di tubuh mereka. Bahkan mengangkat satu jari pun sangat sulit. Tidak, kamu bukan dari Istana Jiwa. Siapa, siapa kamu? Pada saat ini, tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya menatap dengan marah ke arah siaping. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dua orang di depan mereka bukanlah playboy Istana Jiwa. Playboy sejati tidak punya nyali atau kekuatan untuk menyerang para tetua Istana Jiwa. Orang ini tidak datang ke tempat ini secara kebetulan. Dia datang untuk mereka, untuk balai warisan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menyadari hal ini. Kamu tidak perlu tahu. Selamat tidur. Siaping langsung menyerang. Segera, selusin sosok muncul di ruang ini dan dengan cepat tiba di samping tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya. Dengan pisau ringan, mereka memukul leher mereka. Dengan bunyi putong, mereka langsung terjatuh tak sadarkan diri ke tanah. Mereka membutuhkan setidaknya tiga hari untuk bangun. Baiklah, semuanya sudah selesai sekarang. Siaping bertepuk tangan. Dia sangat puas. Dia bahkan menutup pintu balai warisan agar para prajurit yang lewat tidak menyadari apa yang terjadi di dalam. Ini. Liu Rulan terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka adalah lima atau enam pembudidaya alam kemampuan surgawi, dan mereka bahkan adalah tetua istana jiwa. Namun, mereka dapat dengan mudah ditangani tanpa usaha apapun. Meskipun ini dilakukan dengan bantuan kabut racun misterius, ini adalah kenyataan. Ini adalah sebuah pertempuran. Mengapa musuh memberi Anda kesempatan yang adil? Tentu saja, Anda harus menggunakan metode apapun yang Anda punya. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa menerima warisan suku jiwa? Siaping mengikat sekelompok orang dan berbalik bertanya pada Liu Rulan. Liu Rulan tercengang. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Namun, jika Siaping tidak mendapatkan racun penghilang budidaya Chen Wei, tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengan para pembudidaya tingkat dewa ini. Dia harus berterima kasih kepada Chen Wei karena secara pribadi memberikan harta karun tersebut kepadanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Selama kamu meletakkan tanganmu di atas tablet warisan, lalu gunakan akal ilahimu untuk berkomunikasi dengan tablet warisan, kamu akan dapat menerima warisan yang ditanamkan oleh tablet warisan. Namun, ini adalah tablet warisan ras jiwa saya. Sejak zaman kuno, tidak ada orang luar yang pernah menyentuhnya. Saya tidak yakin apakah tablet warisan tersebut dapat digunakan oleh orang luar. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Xia Ping adalah pria yang berani. Dia dengan lembut meletakkan tangan kanannya di tugu warisan sambil mengedarkan kesadaran spiritualnya dan menembusnya ke dalam tugu warisan. Bas gelombang-gelombang. Pada saat itu, seluruh prasasti warisan bergetar dan memancarkan cahaya hitam. Seperti penghalang energi, itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh istana warisan. Bahkan liurulan pun terpengaruh olehnya. Segera setelah itu, suara mekanis datang dari tablet warisan. Bip-bip, orang yang menerima warisan adalah laki-laki. Dia bukan dari ras jiwa. Setelah diperiksa, kualitas jiwanya sangat tinggi. Bip-bip, ada juga seorang wanita di dekat sini. Dia dari ras jiwa. Dia memiliki tubuh jiwa surgawi dan kualitas jiwanya sangat tinggi. Kamu sudah memenuhi persyaratan warisan. Silakan terima warisannya. Boom gelombang-gelombang. Segera, energi mengerikan meledak dari tablet warisan, menyelimuti Xia Ping dan liurulan. Apa? Xia Ping terkejut. Dia bisa merasakan energinya sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak saat ini. Dengan keras, Xia Ping dan liurulan diselimuti oleh energi. Keduanya berpelukan erat, hampir tidak menyisakan ruang di antara mereka. Ah! Liurulan tersipu. Dia bisa merasakan aura maskulin yang sangat kuat dari tubuh Xia Ping. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria seumur hidupnya, apalagi kontak intim seperti itu. Kita harus tahu bahwa dia adalah orang suci dari istana jiwa dan pernah dikenal sebagai kecantikan nomor satu di daratan jiwa darah. Pria biasa tidak akan pernah punya kesempatan untuk dekat dengannya. Sulit baginya untuk memandangnya. Situasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Detik berikutnya, tablet warisan menembakkan dua berkas cahaya hitam, masing-masing mengenai kepala Xia Ping dan liurulan. Sejumlah besar informasi muncul di otak mereka. Keterampilan telepati. Xia Ping dan liurulan segera mengetahui bahwa itu adalah keterampilan rahasia spiritual tertinggi yang diberikan kepada mereka oleh tablet warisan. Namun, wajah liurulan semerah tomat. Wajahnya hampir matang. Meskipun keterampilan rahasianya terdengar bagus, pada dasarnya, itu adalah keterampilan untuk pengembangan jiwa ganda. Blood Soul Saint telah memperoleh keterampilan rahasia dari reruntuhan kuno. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya dan cocok untuk dikembangkan oleh pasangan. Setelah budidaya berhasil, keduanya akan mencapai kondisi telepati. Karena menyatunya Yin dan Yang, pria dan wanita akan terus meningkatkan energi dan kemurnian jiwa mereka. Kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Mereka bahkan dapat berkomunikasi satu sama lain secara mental dan memahami pengalaman seni bela diri yang diperoleh pihak lain, sehingga saling meningkatkan. Itu adalah dampak yang mengerikan. Dikatakan bahwa keterampilan itu diciptakan oleh orang suci yang tak terkalahkan di zaman kuno. Saat itu, dia memiliki harem yang terdiri dari 3.000 wanita cantik, dan masing-masing dari mereka adalah dewi dengan potensi tiada taraf. Dengan menggunakan keterampilan ini, Kaisar bela diri agung dan 3.000 wanita cantik dengan cepat mempelajari keterampilan seni bela diri yang luar biasa dari 3.000 dewi, menghemat banyak waktu dan tenaga. Ini setara dengan ribuan doppelganger yang membantunya dalam budidaya. Namun, persyaratan untuk keterampilan rahasia ini sangat tinggi. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki potensi yang tiada taraf untuk mengembangkannya. Perbedaan sekecil apapun tidak akan berhasil. Oleh karena itu, tablet warisan mendeteksi bahwa keduanya memiliki potensi yang tiada taranya, dan itu adalah pria dan wanita. Mereka dengan sempurna memenuhi persyaratan untuk mewarisi keterampilan telepati. Ini adalah suatu kebetulan yang baru terjadi setelah bertahun-tahun. Oh tidak. Siaping dan liurulan mau tidak mau membenamkan diri dalam keterampilan tertinggi. Skill tersebut otomatis beredar dan mereka berhasil mengolahnya dalam sekejap. Kedua tangan dan kaki mereka saling menempel. Ledakan. Tubuh mereka berdua bergetar. Samar-samar, suara dao terdengar dari kehampaan. Jiwa mereka berdua sepertinya telah terbang keluar dari tubuh mereka dan naik ke udara. Pada saat itu, jiwa siaping dan liurulan berada dalam kondisi paling primitif dan telanjang. Ini adalah inti dari yin dan yang, dan keduanya tidak bisa tidak tertarik satu sama lain dan terjerat satu sama lain. Kaki liurulan yang panjang, pinggang ramping, dan kulit halus sangat menarik. Meskipun dia berada dalam kondisi jiwanya, pancarannya tak tertahankan. Dia adalah kecantikan nomor satu di daratan jiwa darah. Tidak, jangan. Seribu seratus sembilan puluh. Perasaan apa ini? Siaping merasa sangat luar biasa. Budidaya ganda pada tingkat jiwa berkali-kali lebih maju daripada budidaya fisik. Tampaknya itu merupakan perpaduan esensi, benturan jiwa. Jiwanya awalnya dalam kondisi yang murni. Sekarang, ia bergabung dengan avatar jiwa surgawi liurulan. Yin dan yang menyatu menjadi satu, membentuk-bentuk alam semesta. Keduanya saling melengkapi. Jiwanya mengeluarkan gumpalan aura hitam yang seolah cepat keluar. Pengotor di kedalaman jiwanya semuanya dikeluarkan dalam kondisi kultivasi ini, mencapai kondisi murni. Ini juga membuat jiwanya semakin kental dan tidak bisa dihancurkan. Ini? Ini. Liurulan juga merasa sangat luar biasa. Dia merasa seperti telah memasuki pelukan ibunya dan berada dalam kondisi cairan ketuban. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan sangat hangat. Dia merasakan ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Avatar jiwa surgawinya tampaknya telah sepenuhnya dikembangkan dan disublimasikan. Energi jiwanya meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih cepat daripada 18 tahun kultivasinya. Dalam keadaan telepati, dia bahkan bisa merasakan gumpalan kebenaran bela diri di benak siaping. Hal ini memberinya inspirasi yang luar biasa, seolah-olah dia berada dalam kondisi pencerahan. Dalam keadaan seperti itu, pemahamannya tentang seni bela diri telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya terus berkultivasi. Ketika energi jiwa mereka meningkat, tubuh mereka berubah menjadi dua pusaran air besar. Yuan ki alam semesta dalam jumlah besar melonjak. Kekuatan sihir mereka juga meningkat pesat. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, dia olah warisan olah jiwa. Siaping duduk bersilah di tanah. Setelah siang dan malam berkultivasi dan berkultivasi ganda dengan liurulan, keduanya telah sepenuhnya memahami telepati dan mencapai kondisi fusi yin dan yang. Ini membawa manfaat besar bagi siaping. Dia duduk di tanah seperti matahari kemasan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan yang sepertinya mewarnai seluruh emas balai warisan. Itu sangat mempesona, seolah ditempa dari emas. Jika ada orang yang berada di balai warisan, mereka pasti akan terkejut. Pada saat ini, kekuatan kesadaran siaping seperti api yang dapat membakar manusia. Itu seperti tungku ilahi abadi yang berisi api yang tidak bisa padam. Jiwanya hampir nyata. Gelombang panas bergulung dan melonjak, seolah mengubah tempat ini menjadi lautan api. Tahap akhir dari alam pemenuhan. Setelah berkultivasi dengan liurulan, siaping memperoleh manfaat besar. Dia akhirnya melewati ambang tahap tengah alam pemenuhan dan naik ke tahap akhir alam pemenuhan. Faktanya, karena dia memiliki seni resonansi jantung, kekuatan kesadaran dan kekuatan sihirnya terus meningkat. Setelah menyempurnakan kekuatan obat di dalam tubuhnya, dia benar-benar menerobos lagi dan lagi dan langsung mencapai puncak alam pemenuhan. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat dewa. Begitu dia memahami seni dewa jalur bela diri dan memadatkan jimat seni dewa, dia akan mampu benar-benar melangkah ke ranah seni dewa. Hanya dengan mencapai ranah ini seseorang dapat dianggap memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu di alam semesta. Mereka bisa disebut umpan meriam tingkat tinggi, dan kekuatan tempur mereka akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, 2000 sel neraka gagak emas di tubuhnya dengan cepat dibuka segelnya dan terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya. Energi Golden Crow Hell yang agung seperti magma mengalir di sekitar meridiannya. Ini juga membuat fisik Siaping lebih kuat dari sebelumnya. Setiap gerakannya mengandung kekuatan binatang suci. Ukulan ringan dari angin ciptaannya yang cukup untuk menghancurkan gunung kecil. Keuntungan Liu Rulan bahkan lebih besar lagi. Dia juga telah naik ke puncak alam pemenuhan, dan energi jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk di tempatnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya suci seperti seorang dewi. Pada saat ini, keduanya membuka mata pada saat bersamaan. Mereka akhirnya terbangun dari kondisi kultivasinya. Kekuatan yang diberikan tablet warisan pada mereka telah lama menghilang tanpa jejak. Ah! Baru saja bangun, wajah cantik Liu Rulan memerah, dan matanya yang indah sangat pemalu. Dia menahan keinginan untuk mendorong Siaping, yang masih menempel padanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kakinya yang ramping, pinggangnya yang ramping, dan lekuk tubuhnya yang indah membuatnya tampak seperti dunia lain. Penampilannya sangat indah, dan dia memancarkan persona yang tak terbatas. Jika pria lain melihatnya, mereka mungkin akan menjadi gila. Tidak ada hewan jantan yang tidak tunduk pada rok delima miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata indah Liu Rulan berair, dan tubuhnya gemetar. Dia sangat pemalu ketika mengingat apa yang terjadi kemarin, dan temperamennya juga berubah. Dia tampaknya telah berubah dari seorang wanita muda menjadi seorang tuan muda. Ini karena budidaya seni telepati terlalu intim. Bahkan anggota keluarga pun tidak akan sedekat ini. Ini adalah pengembangan jiwa ganda. Mereka berinteraksi satu sama lain, dan mereka dapat berbagi rahasia dan perasaan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kontak yang lebih intim di dunia ini selain ini, bahkan antara suami dan istri. Meskipun mereka tidak melakukan kontak fisik apapun, jika mereka bersikap kalkulatif, dia pasti sudah kehilangan kesuciannya pada bajingan ini sejak lama. Selain itu, dia telah berkultivasi selama sehari semalam, dan melakukan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Liu Rulan sangat malu ketika memikirkan tentang teknik beastris jingan yang fleksibel dan tak ada habisnya selama berkultivasi. Berapa banyak wanita yang mengetahui begitu banyak hal ini? Berapa banyak selir yang dia miliki di sekitarnya? Dikatakan bahwa ada planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan jumlah setan sama banyaknya dengan ikan mas yang menyeberangi sungai. Pelacur ini tidak mungkin memiliki wanita di planet ini, bukan? Huh, manusia membuat kesalahan, dan kuda tersandung. Aku sudah berburu angsa liar sepanjang hari, tapi aku tidak pernah menyangka akan dipatok matanya oleh angsa liar. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Xia Ping, akan mengalami hari seperti itu. Saya sebenarnya ditiduri oleh seorang wanita. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Xia Ping meraung ke langit. Sepertinya ada bekas air mata di sudut matanya. Dia seperti anak laki-laki cantik yang ditangkap oleh Raja Bandit Perempuan, dan telah dirusak oleh Raja Perempuan sepanjang malam. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Apakah tamu? Mata indah liurulan menyemburkan api saat dia menatap Xia Ping. Kultivasi ganda dengan kecantikan luar biasa seperti dia adalah impian seumur hidup banyak pria. Hal baik seperti itu pasti akan mengeluarkan asap dari kuburan nenek moyang mereka. Namun, Bestart ini bahkan mengatakan bahwa manusia membuat kesalahan, dan kuda tersandung. Dia membuatnya seolah-olah dia telah memperkosa pria ini. Sebagai orang suci istana jiwa, dia telah melihat banyak orang yang licik dan kejam. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang tidak tahu malu. Apa? Apa yang kamu inginkan? Anda tidak mungkin berpikir untuk membawa saya dengan paksa, bukan? Xia Ping memandang liurulan dengan sedikit ketakutan. Seolah-olah dia sedang melihat seorang bintang super. Siapa yang ingin membawamu dengan paksa? Berhentilah bermimpi. Liurulan sangat marah hingga dia meludahkan api. Dia ingin menggigit orang cabul ini sampai mati. Jangan coba-coba menyembunyikannya. Sekilas aku tahu kamu ingin mengajakku. Jangan coba-coba menyayakku. Terima kasih.